Oke guys, sekarang saya di Kors Harapan Indah, Bekasi. Ini saya mulai dari laptop Acer ya. Ini paling murah dulu. Ini ada serinya di sini ya. Acer A314 ya. Harganya Rp 4.919.000. Lokasi kita syuting di Kors Harapan Indah. Nah, di sini untuk RAM-nya dia 4GB ya. Terus dia storage-nya pakai hard disk 1000GB. Prosesornya Intel Celeron. Nah, untuk desain keyboard-nya seperti ini. Di sampingnya, ini masih di laptop Acer. Ini Aspire 3. Prosesor Intel Celeron N5100 ya. Brain Acer. Windows 11, memorinya RAM-nya 4GB. Storage-nya SSD. 256GB. Grafiknya Intel UHD grafik. Harganya sama dengan yang tadi, Rp 4.919.000. Acer A31435 ya. Di sini ada. Tinggal di screenshot ya, teman-teman. Dan di sampingnya, ada masih di Acer ya. Prosesornya ini lebih bagus lagi. Intel Core i3. Strip 1115 G4 ya. Windows 11, RAM-nya 4GB. SSD 256GB. Grafiknya Intel UHD grafik. Nah, desain keyboard-nya seperti ini. Untuk harganya Rp 6.535.000. Oke, selanjutnya masih di laptop Acer ya, teman-teman. Ini ada yang seri A51454G. Core i3. Ya, 1115 G4 ya. Prosesornya. RAM-nya 8GB ya. Ini ada dalam golongnya 2x 4GB ya. 4GB 2x. Storage-nya SSD 512GB. Grafiknya NVIDIA GeForce MX350 2GB. Oke, desain keyboard-nya seperti ini. Untuk harganya Rp 7.825.000. Di sebelahnya, ini tipenya Acer A51454G. Core i3. Ini masih Core i3. Ya, RAM-nya 4GB. Storage-nya 512GB. Grafiknya Intel UHD grafik. Ini untuk harganya lebih murah dari yang tadi ya, Rp 7.100.000. Rp 5.000. Desain keyboard-nya seperti ini, teman-teman. Dan di sebelahnya, ini masih di laptop Acer. Ini desain keyboard-nya sama dengan bodinya ya. Warnanya silver, full. Processor-nya Intel Core i5 ya. Pakai Windows 11, RAM-nya 4GB. Storage-nya SSD 512GB. Grafiknya Intel Iris Xe Graphic Layar Full HD. Harganya Rp 10.869.000. Dan di sampingnya ada laptop gaming, teman-teman. Di sini Acer AN51558 Core i5 ya. RAM-nya 8GB. Storage-nya SSD 512GB. Grafiknya NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB. Oke, untuk harganya Rp 15.895.000. Nah, desainnya seperti ini ya, teman-teman. Ini ada logo NVIDIA-nya juga, RTX ya. Ini biasa buat gaming, teman-teman. Ini ada tulisan Nitro 5 ya. Sekarang saya di depan laptop Lenovo, teman-teman. Ini saya mulai dari yang paling murah dulu ya. Tipenya Lenovo IDHP 3 Celeron N4020 ya. Ini RAM-nya 4GB. Storage-nya 256GB. Grafiknya Intel UHD Graphic. Desain keyboard-nya dan laptop-nya seperti ini ya. Harganya Rp 4.575.000. Di sini ada tipenya ya, tinggal di screenshot, teman-teman. Di sebelahnya masih di Lenovo IDHP 3 Core i5 ya. RAM-nya 8GB ya. Dual channel accessible. Storage-nya 512GB. SSD. Grafiknya NVIDIA GeForce. Layarnya Full HD. Dan ada backlight di keyboard-nya. Oke, teman-teman. Desainnya seperti ini ya. Ini lumayan keren. Harganya Rp 11.565.000 ya. Oke, di sampingnya. Lenovo IP5-14 ITL05 ya. Di sini ya ada Windows 11 untuk OS-nya. RAM-nya 8GB DDR4. Dan storage-nya 512GB. SSD. Grafiknya Intel UHD Graphic. Untuk garansi-nya dia 2 tahun. Desain keyboard-nya seperti ini, teman-teman. Harganya Rp 10.565.000. Dan masih di merek Lenovo. Ini tipenya. Ini dia Pad 514-1T L05. RAM-nya 8GB DDR4. Storage-nya 512GB. SSD. Graphic-nya Intel Iris Xe Graphic ya. Windows 11 untuk OS-nya. Dan sudah Full HD 14-in. Garansinya 2 tahun ya. Ini biasanya warna hitam ini. Keren. Ada logo Intel Iris di sini. Harganya Rp 12.080.000. Oke. Selanjutnya di sini. Mana laptop Lenovo? Nah, ini laptop Lenovo lagi. Nah, kalau ini dia AMD Ryzen, teman-teman. Ini AMD Ryzen 7 582 5U. RAM-nya 8GB DDR4. Storage-nya 512GB SSD. Grafiknya AMD Radeon Graphic. Layarnya Full HD 14-in. Dan sudah memakai Windows 11. Untuk garansi-nya dia 2 tahun ya, teman-teman. Harganya Rp 12.499.000. Tipenya ada di sini ya. Bisa di screenshot. Selanjutnya masih di laptop Lenovo. AMD Ryzen 5 5625U ya. RAM-nya 8GB DDR4. Storage-nya 512GB SSD. Dan memakai AMD Radeon Graphic ya. Untuk layar inch-nya dia 14-in. Full HD. Memakai Windows 11. Dan garansinya 2 tahun. Nah, di sini ada logo AMD-nya biasanya. Harganya Rp 11.6.000. Tipenya ada di sini. Masih di laptop Lenovo. Ini AMD Ryzen 3 7320U. RAM-nya 8GB. Storage-nya 512GB. Grafik AMD Radeon. Screen-nya 14-in. Full HD. Windows 11. Dan garansi 2 tahun. Nah, ini agak beda dengan yang tadi ya. Ini desain keyboard-nya seperti ini teman-teman. Harganya Rp 8.061.000. Oke, sekarang saya di depan laptop Asus teman-teman. Oke, saya mulai dari sini dulu ya. Di sini ada Intel Core i5-i1235O ya. Ini Asus A14022A. Grafiknya Intel Graphic. 14-in. Full HD. OS-nya Windows 11. Dan garansinya 2 tahun teman-teman. Ini warnanya hitam seperti ini. Harganya Rp 12.558.000. Tipenya ada di sini ya. Bisa dibaca atau di screenshot. Di sebelahnya ini ada warna biru. Birunya biru muda ya. Teman-teman bagus. Keren. Nah, ini tipenya ada di sini. M3400KIA. OLED ya. Ini sudah teknologi OLED ya. Untuk RAM-nya 8GB DDR4. Storage-nya 512GB SSD. 14-inch OLED Full HD. Nah, ini ya. Sudah OLED dan Full HD ya. Ini keren banget untuk display-nya. Sudah Windows 11. Dan garansi 2 tahun teman-teman. Ini kalau OLED warna hitamnya benar-benar warna hitam. Jadi, warnanya benar-benar real ya. Di sini ada keterangannya. Nah, ini dari segi warna OLED itu paling bagus menurut saya. 11.299.000. Tipenya ada di sini ya. Saya coba zoom. Nah, di sini. Oke. Di sebelahnya masih di laptop Asus. Windows A416GAO. Intel Core i3-1005G1. RAM-nya 8GB DDR4. Storage-nya 512GB SSD. Screen 14-inch Full HD. Anti-glare IPS level ya. Windows 11. Dan garansi 2 tahun teman-teman. Di sini. Desain keyboard-nya seperti ini. Harganya Rp 7.991.000. Oke, di sampingnya. Ini ada harga yang Rp 5 jutaan ya teman-teman. Asus A416MAO. RAM-nya 4GB DDR4. Storage-nya 256GB SSD. Intel UHD Graphic 14-inch Full HD. Dan garansi 2 tahun. Desain keyboard-nya seperti ini. Warna silver full. Harganya Rp 5 jutaan Rp 137.000. Tipenya ada di sini. Oke. Dan di sebelahnya ada laptop gaming dari Asus. Ini laptop gaming dari Asus. Prosesor-nya AMD Ryzen 7. RAM-nya 8GB. Storage-nya 512GB SSD. Dan graphic-nya NVIDIA GeForce RTX 3050. Screen-nya 15,6in Full HD. Dan sudah memakai Windows 11 teman-teman. Nah, di sini desain keyboard-nya seperti ini ya. Keren banget. Emang dia buat gaming atau editing juga bisa. Apalagi buat kantor atau buat sekolah ya. Ini cocok banget. Harganya Rp 15.818.000. Tipenya ada di sini. Oke, selanjutnya masih di laptop Asus ya teman-teman. Ini warnanya hitam. Seperti ini. Prosesor-nya Intel Celeron N4020. Keren Asus. Windows 11 RAM-nya 4GB. Storage-nya SSD 256GB. Graphic-nya Intel UHD Graphic. Layarnya Full HD. Harganya Rp 4.935.000. Nah, tipenya ada di sini. Ini di bawah Rp 5.000.000. Yang ini sudah paling murah. Dan di sini ada warna silver. Masih di laptop Asus. Intel Core i3. Windows 11 RAM-nya 4GB. SSD 256GB. Plus HDD Hosing. Intel UHD Graphic. Layar Full HD. IPS Level. Harganya Rp 6.815.000. Tipenya ada di sini. Dan di sampingnya masih di laptop Asus teman-teman. Ini desainnya sama dengan yang tadi. Ya, untuk operasi sistemnya Windows 11 RAM-nya 4GB. Storage-nya SSD 512GB. Graphic-nya Intel UHD Graphic. Layarnya Full HD. Harganya Rp 7.495.000. Teman-teman, sampai di sini ya videonya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.